ini disini sangat banyak dan sangat melimpah disini ini banyak ini kebun gamal yaitu dimana daun gamal itu adalah mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya akmalfarm99 dimana video kali ini adalah request dari teman-teman mengenai daun gamal atau daun dresidi atau yang biasa disebut daun epak bahasa maduranya jadi buat teman-teman simak videonya ini agar teman-teman bisa paham mengenai daun gamal atau yang biasa disebut daun dresidi ini jadi saya akan jelaskan kandungan nutrisi atau kalsium yang ada pada daun gamal ini saya akan jelaskan berapa persen dan berapa persennya jadi buat teman-teman simak video ini baik teman-teman disini banyak adalah daun gamal atau yang biasa disebut daun dresidi dan ada juga yang menyebut ini daun kalau bahasa maduranya ini menyebut daun epak atau orang juga banyak memanggil dresidi atau dresidi atau gamat ini sebenarnya jenisnya sama ini disini sangat banyak dan sangat melimpah disini ini banyak ini kebun gamal yaitu dimana daun gamal itu adalah mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi kandungan protein yaitu adalah 23% dan kandungan kalsium yang ada pada daun gamal ini yaitu mempunyai 12% dan serat kandungan serat yang ada pada daun gamal ini yaitu mempunyai 43% jadi daun gamal ini sebenarnya untuk ternak kambing atau sapi untuk ternak rumaniansia ini sangat bagus sangat cocok sekali karena apa saya katakan sangat cocok ini karena daun gamal ini proteinnya sudah mencukupin dan sumber serat sudah ada terkandung pada daun ini dan kalsium juga sudah ada di dalam daun gamal ini jadi untuk kambing ini sebenarnya sangat bagus dan sangat cocok untuk kambing jadi kalau teman-teman mempunyai daun gamal jangan terlalu banyak sebenarnya jangan terlalu banyak karena apa daun gamal memang mempunyai kandungan yang sangat luar biasa namun daun gamal ini mempunyai gas yang agak tinggi yaitu kandungan gasnya itu sangat ringgi pada daun gamal tersebut dan biasanya kalau teman-teman ingin mencoba kandungan gasnya itu tinggi atau tidaknya teman-teman tumpuk satu ikat begitu biasanya dia beruap dia keluar uap dan dia berwarna merah itu yang disebutkan sehingga biasa kambing itu mudah kembung memang betul mudah kembung dan kalau ini dilayukan habis diambil dipotong ujungnya ini harus dibuang kenapa ujungnya ini harus dibuang karena ujung ini adalah yang membuat kambing si kambing itu biasanya mudah mencret ujungnya ini harus dipotong seperti ini jadi potong disini jadi ini dimakan sama kulit-kulitnya dan daun gamal ini dimakan sama kulit-kulitnya itu sangat bagus usahakan kalau teman-teman mau ngasih daun gamal yaitu dikasih makannya dilayukan terlebih dahulu karena apa untuk menghindari gas yang ada di dalam si daun gamal tersebut atau daun tracidi tersebut dan buat teman-teman kalau mau memberikan ini jangan terlalu banyak kalau bisa dicampur sebenarnya ini banyak metos sebenarnya ini sebenarnya metos kenapa saya katakan banyak orang yang mengatakan kalau daun ini beracun membuat kambing mabuk dan daun gamal ini atau daun tracidi ini membuat kambing keracunan itu sebenarnya metos karena apa faktanya mungkin kalau teman-teman yang ada di wilayah di Sulawesi kayak contoh kota Palu dan kota Tolitoli dan Mandar dan Memojo Enrekan dan yang kayak di kota Bol itu menggunakan daun gamal ini full menggunakan daun gamal ini cuman dilayukan terlebih dahulu ini sebenarnya biar banyak dikasih tidak jadi masalah cuman kalau bisa dicampur dan ini kalau mau dikasih makan usahakan dilayukan terlebih dahulu agar lebih mantap pada si kambing tersebut dan kalau untuk di daerah Lempake ini juga menggunakan ini daerah Lempake yaitu adalah Kelimantan Timur Bupaten Berau di Kelimantan Timur Kebupaten Berau itu menggunakan daun gamal kebanyakan menggunakan daun gamal cuman kalau untuk daerah HTE dia banyak campurannya seperti kayak daun-daun yang lainnya dan teman-teman ini sudah saya jelaskan ini sebenarnya requestan teman-teman mengenai cara untuk pembuatan video untuk mengenai daun gamal ini sekarang saya sudah kasih tahu kandungan yang ada protein pada daun gamal ini dia mempunyai yang seperti saya bilang tadi dan kandungan sumber seratnya sudah ada disitu dan zat kasarnya sudah ada disitu jadi buat teman-teman ini sangat cocok untuk kambing untuk ruminansia ini sangat cocok cuman alangkah bagusnya dilayukan terlebih dahulu dan kalau teman-teman untuk di wilayah Jawa Timur ini masih jarang digunakan untuk diberikan pada kambing karena apa masih banyak hijauan yang melimpah cuman kalau untuk di daerah Sulawesi ini sangat pakan unggulan ini ini daun gamal ini atau daun treside ini pakan unggulan dan untuk di wilayah berau ini juga pakan unggulan di daerah berau Kalimantan Timur ini juga jadi pakan unggulan jadi buat teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir kalau saya pribadi mungkin di video saya video-video yang lainnya tentang ini sering dikasihkan ini bahkan hari-hari ada yang daun seperti ini cuman tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak karena apa karena saya sayang-sayang ini saya campur biasanya dibuat silase ini dicampur dengan rumput odot dan daun singkong dan gamal ini saya chopper setelah itu dimasukkan ke dalam tong disebut an aerob jadi saya jadikan silase ini sebenarnya gamal ini yang ketakutan sangat sangat disayangkan yang ketakutan sama daun gamal ini sangat disayangkan mulai dari sekarang teman-teman gunakanlah daun gamal itu banyak teman-teman yang tanya ini katanya di daerahnya itu banyak melimpah dengan daun yang namanya tresidi ini daun tresidi sangat cocok untuk kami dan baik itu saja teman-teman mengenai pembahasan daun gamal atau yang biasa disebut daun tresidi dan ada juga orang yang menyebut daun tresidi atau bahasa maduranya orang menyebut daun gamal dan itu saja penjelasan dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang info mengenai cara perawatan kambing dan pemberian pakan pada kambing dan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!